Bagi sebagian masyarakat pecinta kuliner, rica-rica bebek mungkin sudah biasa dan umum Namun jika rasa dan sensasinya berbeda, maka akan terasa lebih mengasihkan Adalah warga Kedung Bulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang mencoba mengkombinasikan antara bebek putih Yang empuk dagingnya dengan bumbu rempah yang harum baunya Tentu segera ingin mencicipinya dan ingin merasakan pedasnya Rica-rica bebek yang satu ini sangat spesial pedasnya Sehingga dinamakan rica-rica bebek pedas Dan jika Anda senang dengan rasa pedas, maka sangatlah pas jika menyantap rica-rica bebek pedas ini Kalau produk saya itu menurut konsumen itu pedasnya yang menonjol mas Terus bebeknya empuk, enggak bau, enggak bau bebek, jadi aroma apaknya itu enggak ada Memang kita pakai bebeknya yang bebek batik, bukan yang bumbu, bumbunya cukup cabai, bawang merah, bawang putih, sama merica Muriati menambahkan bahwa dia tidak memakai bebek biasa, melainkan memakai daging bebek putih Selain dagingnya empuk juga tidak berbau apak Bagi yang ingin merasakan sensasi pedas rica-rica bebek ini, harganya pun hanya dipatok 8.000 rupiah saja Membuat sesuatu yang berbeda dari kebanyakan yang ada Ini adalah sesuatu yang luar biasa, begitu juga dengan rica-rica bebek pedas Walaupun sudah umum, jika dibuat dengan cara yang beda, hasilnya pun akan berbeda sensasinya Bagi penggemar kuliner, rica-rica bebek ini bisa didapatkan di stand kuliner pasar unggulan Pragolapati Heri Cahaya TV